Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI mengadakan bincang-bincang konsolidasi bertajuk di konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Hal ini digelar dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap tahapan pilkada serentak 2024 di Sulsel. Bawaslu menghadirkan tiga pemantik, yakni seperti Manager Video dan Pemberitaan Tribun Timur, Mansur AM, Jurnalis Kompas TV, Vidi Vici Pitrisal Batlolone, serta Komisioner Bawaslu Sulsel, Alam Syah. Konsolidasi ini dilakukan sebagai langkah strategis Bawaslu untuk berkoordinasi dengan media dalam mengawasi dan melaporkan setiap tahapan pilkada di daerah-daerah yang dinilai rawan konflik, khususnya di Sulsel. Berdasarkan pemetaan Bawaslu, sejumlah wilayah di Sulsel terindikasi memiliki potensi tinggi terjadinya konflik sosial selama masa kampanye. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Pinrang, Takalar, Bulukumba, Maros, Wajo, Enrekang, Lu Utara, Lu Timur, Palopo, Pangket, Sinjai, Lu, dan Sopeng. Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara, ASN, juga mendapat perhatian khusus dari Bawaslu. Ini mengingat masih tingginya kerawanan terkait ASN di beberapa daerah tersebut. Alam Syah menekankan sangat dibutuhkan peran media dalam meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kesadaran publik. Kami tahu persis di sejumlah kabupaten kota di Sulsel ada yang menjadi atensi dari kami di Pilkada Serentak 2024, jika tak Alam Syah. Untuk itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat, terutama dari media, agar dapat mencegah konflik yang berpotensi terjadi, ditambahnya mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk Anda. Dari 72 rekomendasi Bawaslu, Sulselatan, yang di-eskalkan oleh KPK adalah 64. Jadi PSU ini yang menjadi indikator di Petrusudah, yang begitu pencengkosan di Pugiluna. Kebetulan di Sulselatan ada 8 kabupaten kota yang masuk dari 4 indikator itu, sehingga ini menjadi langkah disipasi. Tetapi di luar dari 4 ini sebenarnya ada 9 indikator juga untuk Pilkada, tapi bagi kami memang dari dulu ini masalah klasik. Selama proses tahapan kampanye, beberapa kali berurusan dengan Bawaslu. Itu pertama, bahwa Bawaslu dalam hal ini terkait dengan pengawasan media, ya paling tidak mudah-mudahan itu bukan pilih kasih ya, bahwa sempat berurusan dengan Bawaslu. Pertama, terutama tadi itu soal konten kampanye keluar jadwal. Kami akli bahwa ada memang beberapa hal. Mungkin di situ mungkin ada interaksi, sehingga mungkin itu yang disampaikan oleh Bawaslu terkait masalah tadi pada PIS sedikit. Karena di perseluan peneruan jalan, sampai saat ini mungkin salah satunya divisi yang bukan keluar. Karena sejak tanggal 1 Oktober sampai sekarang menangani terus, karena ini kan hari keluarga. Mereka bukan hari keluarga, bukan hari kerja. Ya, sehingga apa namanya, untuk memastikan gajiannya, memastikan gajiannya. Ini diluar dari pendidikan dan pesawat tahu ini adalah bagian daripada seperti di penunggangan sebenarnya. Karena, jadi kan kita terpakses pastur ini adalah mempunyai hitung yang lengkap, ya. Bagi dari konsultan dan sebagiannya. Kemudian masalah keren saling lapor. Bepi melaporkan memang ini akan berimbang, memang ya. Bepi melaporkan ini, kami kan hand to hand. Ini jadi masalah juga negara lebih dari ibuan. Pasal mungkin bisa terpunai. Ini saling berintip, ya. Sehingga... Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.